Sudah jatuh tertimpa tangga, pepatah itu yang menggambarkan nestapa yang dialami pelaku usaha keripik tempe di Pacitan. Bagaimana tidak, dampak kelangkaan minyak goreng sangat terasa, ditambah lagi mahalnya kedelai membuat pelaku UMKM kian mencerit. Inilah hari ini 34 tahun warga dusun Siwilan, desa Kayen, kecamatan kota Pacitan. Pemilik usaha pembuatan keripik tempe sejak 4 tahun lalu kini tengah diuji. Bagaimana tidak, dirinya setiap hari harus mencari minyak goreng yang semakin sulit didapat di Pacitan. Minggor bersubsidi yang digaungkan pemerintah nyatanya tidak ada di pasaran. Usaha ibu dua anak ini setiap hari membutuhkan minimal 4 liter minyak goreng. Sementara dari operasi pasar, dia hanya mendapatkan 2 liter minyak goreng. Kondisi itu diperparah dengan peningkatan harga kedelai dari semula Rp9.000 kini melonjak menjadi Rp12.000. Meski kondisinya sulit, namun ia tak mau mengurangi kualitas produk keripiknya. Setiap hari ia memproduksi sebanyak 6 kilo keripik tempe. Pemasaran yang dilakukan melalui jejaring sosial media itu laris manis. Bahkan tak hanya keripik tempe dengan rasa original, ada juga rasa balado, jagung dan pedas manis. Namun sederet masalah itu membuat keuntungannya merosot, penurunan omset sekitar 30 persen. Yang memberatan itu minyak mas, jadi susah nyarinya yang itu murah itu. Jadi kan kalau kayak saya ya pengusaha kecil, jadi kalau ada minyak yang murah ya dibeli, kalau nggak ada ya terpaksa beli yang mahal. Gimana kan ya tuntutan harus jualan kan. Kalau sekarang belinya sudah mahal atau gimana? Sudah mahal. Tempe mahal berapa, Bu? Ya 1 kilo 15 ribu, 6 kilo. Jadi kita membutuhkan minyak 4 kilo. 4 kilo, setiap hari ya? Ya, setiap hari. Keuntungannya ya biasanya agak banyak ya sekarang ya turun gitu. Kira-kira berapa persen, Bu? Kalau dulu 50 persen, sekarang ya nggak ada 30 persen. Berarti kan 20 persen ya, itu mempengaruhi sekali mas. Dirinya berharap ada kepastian harga minyak goreng agar usahanya tetap bisa berproduksi. Selain itu, tingginya harga kedelai juga diharapkan segera ada solusinya. Edwin Aji, JTV, Pacitan.